Sedikitnya stok ayam di pasar kota Lebuklinggau membuat harga daging ayam melonjak naik mencapai 40 ribu rupiah per kilogram. Pedagang pasar berharap harga daging ayam dapat kembali normal agar mudah menjualnya ke pembeli. Menjelang Ramadan 2021, harga berbagai komoditas dari pemasok mulai naik. Sejumlah harga kebutuhan pokok, khususnya harga daging ayam broiler, kenaikan harga jual kebutuhan rumah tangga itu bervariasi. Seperti harga daging ayam di pasar Impeps, kelurahan pasar pemiri mulai mengalami kenaikan. Sebelumnya, 35 ribu rupiah menjadi 40 ribu rupiah. Kenaikan daging ayam tersebut sudah 3 hari ini. Kenaikan daging ayam tersebut sudah 3 hari ini hingga sekarang. Pedagang berharap harga daging ayam kembali stabil agar tidak susah mendapatkan pembeli. Salah seorang pedagang daging ayam di pasar Impeps pemiri, Efrandoni menuturkan, Jelang Ramadan harga ayam naik menjadi 40 ribu rupiah per kilogram. Lantaran menipisnya stok daging ayam. Harga penjualan 35 ribu, menjelang masuk bulan Ramadan sudah sampai 40 ribu penjualan. Stok di PTU sudah berkurang. Kalau setelah harga, kita minta kembali normal, stok mencukupi. Sementara di pasar tradisional di Serikaton, pedagang ayam potong Alip mengatakan, harga ayam potong mengalami kenaikan dari harga normal, yakni 40 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan sebelumnya harga ayam potong hanya 38 ribu rupiah per kilogram. Naiknya harga ayam dikarenakan mendekat di bulan suci Ramadan. Harga sekidonya 40 ribu, normalnya berapa pak? Kalau harga normal biasanya 35 ribu, 34 ribu, mungkin mau mendekatin mali raya ini kan? Mardiana dan Reza Melda Elianti, Silombari TV melaporkan.